Realisasi tahap pertama BLTDD masyarakat terdampak COVID-19 tahun 2020 ini di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur tengah digulirkan pada pertengahan bulan Juni 2020 ini. Realisasi BLTDD COVID-19 tahap awal ini di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, dinyatakan database penerima manfaat dana ini sudah valid. Seperti inilah suasana penyerahan BLTDD masyarakat terdampak COVID-19 tahun 2020 tahap pertama di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kegiatan realisasi BLTDD COVID-19 tahap awal ini berjalan lancar dan aman sesuai harapan. Sebanyak 53 warga desa setempat yang terdata di database penerima manfaat BLTDD COVID-19 tahun 2020 tahap pertama ini pun tampak senang dan bahagia. Bu, gimana perasanya setelah menerima bantuan ini, Bu? Gimana, Bu? Nah, terus nanti dana bantuan ini mau dipergunakan untuk apa, Bu? Untuk keperluan sehari-hari ini ya? Di kegiatan penyerahan BLTDD, masyarakat terdampak COVID-19 tahun 2020 ini dinyatakan bahwa database tahap pertama penerima manfaat di desanya itu dipastikan sudah fit dan valid, serta juga dipastikan tidak akan ada temuan data double accounting penerima manfaat. Di COVID-19 2020 ini untuk tahap pertama ini apakah sudah dipastikan datanya sudah fit? Benar-benar fit sudah datanya, karena kemarin sudah apa yang melalui proses MOSDES, MOSAWARA dengan tim relawan COVID-19. Sudah bisa dipastikan tidak ada double accounting? Tidak ada, tidak ada yang tumpang tim-tim. Hal serupa juga ditegaskan oleh Muhammad Munir Camat Batuan, Kabupaten Sumeneb. Realisasi tahap pertama BLTDD COVID-19 di kecamatan setempat sudah terrealisasi sebanyak 5 desa dari total sebanyak 7 desa. Untuk dua desa yang masih belum merealisasikannya, akan segera diproses setelah menyelesaikan tahapan proses kelengkapan administrasinya. Untuk yang belum selesai itu ada deadline akhir atau gimana Pak Camat? Ya menunggu itu, menunggu APBD-nya. Kalau sudah APBD-nya masuk, uang keluar, uang itu sudah ada di kas desa sih. Walaupun belum selesai, tapi diplogin dulu dengan bank. Tidak bisa dianggir. Ini untuk sementara yang lima desa yang selesai. Dua desanya masih dianggir. Insya Allah sekarang terakhir sudah di-start. Pastikan itu kapan untuk deadline akhir? Ya secepatnya, setelah itu setelah menerima SPG-nya selesai, ke Pemdes, ke kecamatan, dan Rabu Pagi itu langsung setelah itu uang dicairkan, langsung satu-dua hari lagi pencairan pertama, setelah itu selesaikan lagi SPG-nya keluar, langsung dibersihkan lagi. Di kegiatan penyerahan BLTDD, masyarakat terdampak COVID-19 tahap pertama tahun 2020 ini, diharapkan betul-betul membantu meringankan beban kebutuhan hidup masyarakat kabupaten setempat di tengah masa pandemi COVID-19 Belanda Negeri ini. Dari Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, tim redaksi Madura Channel melaporkan.